Sebuah video beredar di media sosial Twitter yang memperlihatkan masa berkerumun di sekitar bus yang mengangkut sejumlah lelaki berkaos putih bertuliskan Thailand. Video itu disebar akun media sosial Twitter Thai League Central pada Kamis, 29 Desember 2022. Diduga peristiwa itu terjadi jelang piala IFF 2022 Indonesia kontra Thailand di Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta. Video itu tampak diambil kamera dari dalam bus. Masa tampak mengacungkan jari tangan serta membawa bendera merah putih. Mobil polisi berada di depan bus. Kamera juga menyorot sekilar bagian kaca bus yang retak. Diduga bus mengangkut pemain dan ofisial tim Nas Thailand. Sedangkan masa di luar bus diduga para penonton di sekitar area stadion. Akun Thai League Central juga memperlihatkan dua foto bus berwarna hijau di jalan raya. Satu foto memperlihatkan bus dari sisi depan, di mana tampak dua kelompok supporter tim Nas Indonesia berkerumun di kanan-kiri bus. Pada foto kedua terlihat kaca bus yang retak. Belum dipastikan penyebab pasti kaca bus tim Nas Thailand itu retak dan pecah. Juga belum dikonfirmasi kapan pengambilan gambar video itu. Dalam unggahan akun Twitter TL Underscore Central menyebut jika bus kesebelasan Thailand diserang jelang pertandingan melawan Indonesia. Terlihat dari foto yang diunggah jika kaca bus tersebut pecah pada bagian sampingnya. Thailand's bus is under attack ahead of the Indonesia game. Tulis akun tersebut dikutip Kamis, 29 Desember 2022. Di sisi lain, akun Instagram Pandit Vo'otbal mengunggah sebuah video yang memperlihatkan sejumlah orang yang dominan menggunakan baju warna hitam mengerumuni bus berwarna hijau yang dikawal satu mobil patual. Sejumlah orang itu menyanyikan lagu nasional, Indonesia Pusaka, sambil ada yang mengacungkan jari tengah ke arah bus yang berjalan pelan tersebut. Video serupa muncul di akun Luis Viegas, analis untuk tim Nas Thailand. Disebutkan bahwa video itu diambil saat perjalanan menuju Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dalam video terlihat sekerumunan orang mengerubungi bus tim Nas Thailand sambil mengacungkan jari tengah. Terdengar suara pukulan ke badan dan kaca. Juga muncul nyanyian, Indonesia Pusaka, dari video yang beredar itu. Viegas dalam menggahannya mempertanyakan di mana pengamanan untuk tim Nas Indonesia. Ia juga menyinggung longgarnya pengamanan untuk pertandingan yang dihadiri banyak penonton selepas tragedi Kanjuruhan. Pertandingan pertama publik setelah tragedi di Malang. Di mana keamanan? Cuitnya. Pertandingan Indonesia versus Thailand di laga piala AFF 2022 berakhir dengan skor seri 1-1. Belum ada keterangan dari penyelenggara pertandingan atas video dan insiden tersebut.